Di situ Mas Kiwil bilang bahwa Mas Kiwilnya yang memblokir ya atas permintaan Mbak Megi. Betul Mbak Megi meminta Mas Kiwil untuk memblokir? Emang aku gak mau berkomunikasi lagi aja. Ya memang gak ada kewajiban buat aku untuk berkomunikasi dengan Mas Kiwil. Karena kan memang anak-anakku sudah besar. Dan seperti Rifki lebih memilih untuk di Jakarta karena selesaikan sekolahnya. Dan dia lebih nyaman dekat papanya. Nah kecuali Meysia dengan Al-Khalifi karena Al masih di bawah umur. Dan Meysia juga masih di bawah umur. Jadi mereka lebih milih. Jadi kejadian kemarin pun aku tanya Mey. Kita mumpung masih di Jakarta gitu. Aku bilang sama dia. Memang gak apa-apa. Mau ikut papah sama mama. Bila, apa-apa gitu. Karena walaupun jauh gitu, mama tetap mamangu gitu. Mama gak mau kamu kayak tertekan gitu. Itu memang dalam perceraian itu. Iya kan. Jangan kata anak jadi korban gitu kan mbak. Aku bilang, mama menikah juga karena izin kalian. Maksudnya aku menikah juga atas. Terus tuh kalian kan. Karena memang dari sejauh sejak lama aku udah bilang, Mama kayak gak sanggup gitu. Kejalanin ini gitu. Anak-anak tuh selalu bilang, Masa mama gak bisa bertahan. Aku bilang, yaudah aku coba lagi untuk bertahan. Sampai akhirnya, Kak aku gak bisa lagi gitu. Akhirnya aku mutusin untuk pisah gitu. Sampai akhirnya pun untuk menikah pun aku bilang, Aku bilang sama anakku yang paling besar. Aku jatuh cinta pada laki-laki ini gitu. Dan kaudarullah, memang pada saat aku dikenalin sama temanku itu, Pas banget aku bawa anak-anak. Jadi pada saat pertama kali aku ketemu sama suamiku sekarang, Itu memang udah ada anak-anak semua. Jadi Mesya aku tanya lagi, Mau ikut siapa gitu. Karena kalau memang iya, Mama akan segera urus gitu. Tapi Mesya bilang, Aku pengennya sama Mama aja. Bagaimana mungkin aku bisa ikut Papa, Kalau sama Papa aja aku susah berkomunikasi gitu. Papa bilang di TV katanya 24 jam, Tapi sebenarnya Papa gak kayak gitu, Ma. Kayak gitu. Jadi aku gak ngalangin gitu, Untuk Mas Kiwi lah ketemu sama anak-anaknya gitu. Aku gak mau jadi ibu yang untuk Olim sama anak-anak ya. Tapi kan namanya seorang ayah itu pasti ada kerinduan untuk anaknya. Bagaimana ayahnya bisa menghubungi anaknya, Kalau misalkan semua komunikasi ditutup? Enggak. Mesya punya handphone sendiri. Jadi Rifki punya handphone sendiri gitu ya. Dan neneknya juga ngubungin ke Kiwi. Cuma masalahnya Mas Kiwi itu gak bisa berkomunikasi. Jadi dari pihak sekolah pun, Ternyata ada sesuatu yang harus dibicarakan. Karena kan memang kondisi saya di Makassar. Saya udah menitipkan anak saya kepada Mas Kiwi. Jadi pihak kesekolahan kesulitan. Sehingga mama saya datang ke Makassar. Dan sekarang mama saya ada di Makassar. Gitu kan sama Rifki itu bilang, Kalau kesulitan ngubungin papahnya. Sorry, ada berapa anak dari Mas Kiwi? Ada tiga. Tiga-tiganya ikut Mbak Megi semua? Semuanya hak asuh pada saya. Cuma Rifki udah bilang sama papahnya juga. Dan udah bilang sama saya, Aku maunya di Jakarta aja, Mak. Karena memang sekolah dia di Jakarta, Dia gak mau pindah. Dan dia tinggal sama neneknya. Dan semua aku bilang, Atas pengawasan kamu ya. Jadi aku juga pernah nge-WA. Saya titip Rifki, aku bilang gitu. Karena anak ini maunya di Jakarta, Selesaikan sekolah di Jakarta, Pengennya sama kamu. Tapi udah begitu pun juga, Masya Allah ya. Subhanallah, artinya udah begitu pun juga, Dia masih gitu kayak menyudutkan aku. Dengan kata-katanya kayak, Dipersulit. Gak ada yang dipersulit. Tidak ada. Tapi Allah, aku gak mempersulit. Cuma, memang, Sebenernya, Mas Kiwilnya gitu. Bukan dari aku atau anak-anak, Gak ada. Oke, Mbak Maggie, Ini juga menjadi pertanyaan buat Sobat Ambiar, Barangkali dan kita semua disini. Kenapa sampai hari ini, Di pagi-pagi Ambiar, Datang kemari, Untuk kedua kalinya, Mbak Maggie, Kali ini membawa lawyer, Bawa pengacara. Ya, karena aku ingin, Kan Mas Kiwil bilang, Saya mau ngurus anak-anak saya, Tapi, Itu ibuku yang bilang, Memang aku tidak mungkin menampilkan sosok-sosok, Yang memang juga, Aku khawatir akan menimbulkan kebencian Mas Kiwil, Kepada keluarga saya. Maksudnya, Ibu saya bilang bahwa, Mas Kiwil yang minta, Harus ada hitam di atas putih. Makanya, Saya itu orang yang awam dengan hukum, Saya gak paham, Ya, Baik hukum agama dan negaranya, Yang sebenar-benarnya ini bagaimana, Tentang anak gitu ya, Kalau orang tua bercerai. Jadi kan kalau lawyer ini, Kebetulan ini adalah sahabat dari suami saya, Yang sekarang jadi kan lebih mengerti. Jadi saya minta bantuan dia, Dan ini atas tersebut suami saya. Oke, Nanti kita akan tanya juga untuk lawyernya, Ya bang ya, Nanti kita tanya juga sama abang, Termasuk, Sebenarnya ini lebih baiknya seperti apa, Dan apa yang ingin disampaikan, Mbak Maggie untuk Mas Kiwil, Barengkali secara langsung. Tetap bersama kita semua, Di Pagi-Pagi Ambiya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.